Radar karawah Radar karawah Radar karawah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Setia Radar Karawang Kali ini kita kembali Dalam acara podcastnya Radar Karawang Nah pada kesempatan podcast kali ini Radar Karawang mengundang Salah satu narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yaitu Bapak Andri Irawan Yang dimana beliau ini adalah Salah satu narasumber Radar Karawang Di subkoordinator Bidang Pemerintahan Desa Ya Pak Selamat sore Pak Andri Bagaimana Pak Andri kabarnya Pak Andri Baik lumayan Nah Pak Andri Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol Seputar Tupoksi Pak Andri Agar Biasanya kita Atau Sahabat-sahabat Radar Karawang ini Kenal Pak Andri hanya melalui Tampilan koran Yang ditulis melalui wartawan Nah kali ini dalam podcast Bisa mengenangkan Pak Andri Dan kemudian langsung Mendengar secara visual Penjelasan-penjelasan Atau penjabaran Kaitan dengan Tupoksi Pak Andri Melalui podcast ini Nah yang pertama Pak Andri Pak Andri ini kan di subkoordinator Bidang Pemerintahan Desa ya Atau kasih ya Pak Andri Nah yang pertama Pergantian Kasih jadi subkoordinator ini Gimana ceritanya Pak Andri? Ya bahwasannya memang Telah terjadi Perubahan SOTK ya Di Kabupaten Karawang Memang Beberapa Jabatan kepala seksi itu Menjadi tidak ada Sehingga Dirubahlah Atau Digantikan Atau Diangkat kembali Sebagai Yang disebut Subkoordinator Kebetulan Setelah Pengukuhan kemarin Masih Pada posisi yang sama Yaitu Di Dulu seksi Tata Pemerintahan Desa Sekarang Subkoordinator Tata Pemerintahan Desa Nah dengan adanya Perubahan SOTK Ini ada juga gak Perubahan Tupoksi Pak Andri? Hampir sama Dengan yang lalu Namun Ternyata ini Lebih Menyesuaikan Ke Peraturan Menteri Yang saya tahu Saya pernah Mengikuti Sosialisasi Mengenai Perubahan SOTK ini Jadi ada Beberapa yang Bergeser Gitu Tugasnya Yang saya lihat Nah kalau boleh tahu Tugas dan fungsi Pak Andri Di Subkoordinator Tata Pemerintahan Desa Ini apa aja Pak Andri? Sebetulnya Kalau Secara umum Tugas Poko kami Gitu ya Yaitu Melaksamakan Fasilitasi Koordinasi Pembinaan Pengawasan Monitoring Dan evaluasi Bidang Di bidang Pemerintahan Desa Namun Penjabaran-penjabarannya Cukup Panjang Barangkali Ada tugas Subtantif Dan ada tugas Yang tugas-tugas lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Namun Secara garis besar Lebih banyak Ke Pemerintahan Desa Misal Pilkades Keuangan desa Dan lain-lain Oh Pilkades Berarti itu Masuk di bidang Pak Andri juga ya? Betul Nah kalau tahun ini Tidak ada Pilkades Tahun 2022 ini Tidak ada Nah untuk tahun depan Berapa desa yang akan Melaksanakan Pilkades Pak? Nah Bahwa penyelenggaraan Pilkades itu Sudah ditetapkan Dengan keputusan Bupati Jadi bahwa Apa yang saya Sampaikan ini Adalah Keputusan Bupati Mengenai Gelombang Gelombang Jadwal Pilkades Di Kabupaten Karawang Jadi telah ditetapkan Mengenai Mapping Pilkades Di Kabupaten Karawang Untuk Periode Tahun 2020 2025 Nah maka Nah di dalam Keputusan itu Di tahun ini Tidak Dilaksanakan Pilkades Di 2022 Kemudian Akan ada yang Berakhir Masa jabatan Di 2023 Yaitu Sebanyak 8 desa 8 desa 8 desa Yaitu Berarti Hasil Pilkades Tahun Berapa 6 tahun sebelum 2003 Berarti 2017 2017 Jadi hasil Pilkades 2017 Itu Akan berakhir Masa jabatan Di 2023 Nah Dilaksanakan Atau tidak Dilaksanakan Silahkan nanti Kita bersama-sama Dibuka Apa yang telah Ditetapkan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Berarti Di tahun 2023 Yang akan datang Ini Diketahui Akan ada 8 Kepala desa Yang berakhir Masa jabatan Itu bulan apa Pak Persisnya Kalau tidak salah Ada posisi Di bulan Juli Kalau tidak salah Di bulan Juli Karena memang Pengelompokan Tadi Pengelompokan Masa Pilkades Tadi Itu berdasarkan Habis masa jabatan Ketersediaan Pejabat Kepala desa Yang berasal dari PNS Dan Keuangan Daerah Itu Merupakan Tiga Tiga kaedah Dalam Tadi melaksanakan Pengelompokan Pilkades Yang intinya Bahwa dalam Jangka 6 Tahun Itu tidak boleh Terjadi Pilkades Lebih dari Tiga kali Dalam Jangka 6 tahun Tidak boleh Melaksanakan Pilkades Lebih dari Tiga Gelombang Artinya Dari tahun 2020 Sampai 2025 Yang telah Ditetapan Dengan Kepesan Bupati Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Lebih dari Tiga Gelombang Atau Maksimal Tiga Gelombang Dalam Jangka Waktu 6 Tahun Gelombang Pertama Sudah Waktu Tahun 2021 Terhadap 45 Desa 45 Desa Atau 170 Gelombang 2 Gelombang 2 D 2021 Sampai Dengan 2025 Menurut Peraturan Perundang Maksimal Dilaksanakan Tiga Kali Berarti Sudah Terselenggara Dua Gelombang Satu Gelombang Dan Di Tahun Depan Ada 8 Desa Yang Habis Masa Jabatannya Nah Untuk Di Tahun Berikutnya Sampai 2025 Nanti Itu Ada Lagi Gak Kepala Desa Yang Berakhir Gitu Ada Nah Gimana Pak Sudah Lebih Nanti Kalau Misalkan Tahun Depan Dilaksanakan Ya Kita Tinggal Mengikuti Peraturan Perundang Sudah Sudah Ditentukan Disitu Bahwasannya Di Peraturan Daerah Itu Pengelompokan Tadi Gelombang Tadi Itu Akan Ditetapkan Di Diatur Oleh Peraturan Bepati Dan Peraturan Bepati Mengamanatkan Bahwa Pengelompokan Penyelenggaraan Pilkades Itu Ditetapkan Dengan Keputusan Bepati Nah Keputusan Bepatinya Adalah Yang Terbaru Yang Tahun 2019 Yang Mana Norma Norma Yang Tidak Boleh Dilanggar Tadi Adalah Dalam Jangka Waktu 6 Tahun Itu Maksimal Dilaksanakan 3 Kali Laksanaan Pilkades Ini Berlaku Seluruh Indonesia Nah Kalau Misalkan Peraturannya Seperti tadi Dijelaskan Sama Pak Andri Artinya Diketahui Di tahun 2023 Ini Akan Ada Masa Jabatan Kepala Desa Yang Habis Nah Tapi Di tahun Berikutnya Juga Masih Ada Juga Beberapa Kepala Desa Yang Habis Masa Jabatannya Sementara Pelaksanaan Pilkades Ini Di Periode 2020 Sampai 2026 Itu Sudah Dilaksanakan 2 gelombang Berarti tinggal Satu gelombang Gini Pak Nah Apakah Yang tahun depan Di 2003 Ini Diundur Proses Pelaksanaan Pilkades Atau Gimana Itu Tadi Telah Ditetapan Dengan Keputusan Bupati Jadi Ketetapannya Gimana Pak Nanti Ketetapannya Ketetapannya Sudah Sejak 2019 Dan Sudah Disosialisasikan Sehingga Dilaksanakan Sampai Dengan 2 gelombang Namun Untuk Resminya Lagi Nanti Akan Disampaikan Melalui Surat Resmi Tapi Yang Bisa Saya Jawab Disini Bahwa Tahun Berapa Tahun Berapa Dilaksanakan Itu Sudah Ditetapan Dengan Keputusan Bupati Berarti Untuk Tahun Depan Juga Belum Tentu Ada Kelaksanaan Pilkades Nanti Dan Itu Akan Disampaikan Secara Resmi Terutama Kepada Desa-Desa Yang Akan Berakhir Masa Jabatan Jadi Setiap Berakhir Masa Jabatan Kami Mengirimkan Surat Edaran Bahwa Desa-Desa Tertentu Sekian Desa Dengan Daftar Nama Sebagaimana Terlampir Itu Akan Berakhir Masa Jabatan Pada Tanggal Sekian Kami Akan Menyampaikan Surat Edaran Di Dalam Surat Edaran Itu Juga Itu Akan Diberi Informasi Mengenai Tindak Lanjut Daripada Apa Yang Harus Dilakukan Menjelang Berakhir Masa Jabatan Misal 6 Bulan Sebelum Berakhir Masa Jabatan BPD Memberitahukan Kepada Kepala Desa Bahwa Akan Berakhir Masa Jabatan Begitu Pula Dengan Rencana Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Yang Akan Kami Usulkan Kepada APIP APIP Itu Kalau Kita Inspektorat Nah Kalau Misalkan Tahun Depan Itu Memang Di Jadwal Di Peraturan Bupati Itu Belum Ada Misalkan Belum Dilaksanakan Proses Pemilihan Kepala Desa Nah Sementara Sudah Ada Beberapa Kepala Desa Yang Habis Masa Jabatan Nah Itu Nanti Kalau Belum Ada Proses Pelaksanaan Berkades Gimana Sementara Jabatan Kepala Desanya Sudah Habis Itu Itu Juga Mengikut Peraturan Perundang Undangan Jadi Ada Di Peraturan Pemerintah Memang Peraturan Pemerintah Ini Sudah Dilaksanakan Dua Kali Perubahan Dua Kali Perubahan Yang Apa Peraturan Pemerintah Pokoknya Yaitu PP No. 43 Tahun 2014 Yang Telah Dilaksanakan Dua Kali Perubahan Terhadap Bahwa Diatur Apabila Terjadi Kekosongan Masa Jabatan Dalam hal Pelaksanaan Pilkades Serentak Tadi Maka Bupati Mengangkat Penjabat Kepala Desa Dari PNS Sampai Dengan Dilantiknya Kepala Desa Hasil Hasil Pemilihan Kepala Desa Oh Tidak ada Batas Maksimal Masa PJS Tidak ada Kalau di Undang Undang Nomor 4 Di Perda Kita Sekarang Di Perda Tahun 2019 Itu Tidak ada Tapi Kalau Perda Terdahulu Sebelum Adanya Undang Undang 2014 Memang Terdapat Pembatasan Masa PJS Itu pun Istilahnya 6 Bulan Atau dapat Diangkat Kembali Jadi Artinya Dalam 6 Bulan Itu Dilaksanakan Evaluasi Dan Dapat Saja Diangkat Kembali Namun Dengan Berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2000 Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ini Maka Penjabat Kepala Desa Itu Dalam Hal Pilk Deserentak Yaitu Menjabat Sampai Dengan Dilantiknya Kepala Desa Hasil Pemilihan Nah Masih Soal Pilkades Pak Di Gelombang Kedua Berarti Kemarin Itu Ada Proses Pelaksanaan Pilkades Yang Berbeda Dari Biasanya Yang Biasanya Pilkades Dilaksanakan Di Satu Titik Nah Kalau Pilkades Selalu Itu Karena Kondisi Pandemi Itu Dilaksanakan Seperti Pileg Di Masing TPS Nah Itu Gimana Pak Menurut Pendapat Bapak Sendiri Ya Bahwasanya Pelaksanaan Pilkades Dengan Sistem Banyak TPS Yang Kita Laksanakan Kemarin Memang Sudah Mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Jadi Perubahan Kedua Tentang Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Dirubah Dirubah Untuk Kedua Kalinya Yang Mana Mengamanatkan Bahwa Wajib Dilaksanakan Protokol Protokol Kesehatan Apabila Kabupaten Tidak Menyelenggarakan Pilkades Salah Satunya Adalah Dengan Membatasi TPS Maksimal 500 Pemilih Per TPS Dengan Demikian Maka Terdapat Perubahan Perubahan Yang cukup Substansi Kalau Menurut saya Di Kabupaten Karawang Karena Selama Ini Kita Menggunakan Sistem 1 TPS Jadi Secara Tradisi Kita Melekat Di kita Filosofi Bahwa Dalam Jangka Waktu 6 Tahun Seluruh Penduduk Desa Berkumpul Di Satu Titik Untuk Memilih Kepala Desanya Rapat Pemilihan Disebutnya Kalau Zaman Dulu Untuk Memilih Kepala Desa Jadi Seluruh Warga Desa Dalam Satu Titik Satu Lapangan Itu Akan Berkumpul Disitu Juga Ada Calon Yang Duduk Di Panggung Namun Ternyata Peraturan Menteri Yang Saya Sampaikan Tadi Mengamanatkan Hal Itu Harus Dirubah Jadi Tidak Boleh Ada Lebih Dari 500 Orang Per TPS Sehingga Kita Menyesuaikan Menyesuaikan Apa Yang Di Amanatkan Serta Penerapan Protokol Protokol Kesehatan Pada Saat Seluruh Tahapan Pilkades Dan Alhamdulillah Kita Dapat Menyelenggarakannya Dengan Baik Bahkan Secara Tingkat Partisipasi Ada Desa-desa Yang Mencapai 90% Lebih Kehadiran Bahkan Desa-desa Yang Di Perkotaan Juga Itu Cukup Besar Walaupun Tidak Mencapai 90% Tapi Cukup Besar Apabila Dipersentasikan Persentase Persentase Tadi Dirata-ratakan Kita Tetap Mencapai 90% Partisipasi Pemilih Artinya Dengan Dilaksanakannya Proses Pilkades Secara Terpisah TPS Di Terpisah Berdampak Positif Salah Satunya Dengan Keikut Sertaan Atau Peran Serta Masyarakat Dalam Memilih Ternyata Demikian Nah Kalau Dampak Negatifnya Ada Gak Pak Dengan Terpisah Seperti Gitu Ada Sudah Barang Tentu Hal Tersebut Memerlukan Lebih Banyak Sumber Daya Manusia Sebagai Penyelenggara Jadi Ada Pembantu Panitia Disitu Petugas KPPS Nah Itu Akan Jumlahnya Akan Lebih Banyak Daripada Sistem Satu TPS Alhamdulillah Dan Tentunya Itu Berpengaruh Juga Terhadap Keuangan Dijawab Sendiri Mbak Ence Gitu Kira-kira Nah Kalau Tahun Depan Atau Periode Atau Gelombang Ketiga Kira-kira Pelaksanaan Pilkades Akan Dilaksanakan Seperti Kemarin Seperti Pilkades Sebelumnya Atau Gimana Bagaimana Diselenggarakan Pilkades Berikutnya Sudah Barang Tentu Kita Menunggu Bagaimana Pergub Itu Akan Ditetapkan Jadi Saya Tidak Bisa Mendahului Namun Berdasarkan Diskusi-diskusi Kami Dengan Pimpinan Dengan Para Kepala Desa Dengan Pegawai-pegawai Kecamatan Camat Atau Setabnya Bahkan Bahkan Dengan Tepuk Bapak Dikasih Subkoordinator Tata Pemerintahan Desa ini Salah satunya Tentang Keuangan Desa Nah Kalau Bicara soal Keuangan Desa Pak Penggunaan Dana Desa Di tahun Anggaran 2022 Sudah Efektif Untuk Melihat Efektifitasnya Kita Sudah Barang Tentu Kita Setelah Dilaksanakan Evaluasi Di akhir Kegiatan Namun Berdasarkan Monitoring Kami Yang Telah Kami Laksanakan Bahwa Penggunaan Tersebut Diantaranya BLT Itu Dirasakan Lampatnya Oleh Masyarakat Nah Kalau Terkait Dana Desa Ada Kendala Atau Ada Beberapa Desa Yang Terkendala Dalam Pengajuan Atau Bagaimana Atau Sampai Di Bulan Agustus Ini Sudah Berapa Desa Yang Merealisasikan Dana Desa Kan Ini Pertahap Ya Sekarang Berarti Di Tahap Berapa Tahap Tahap Sekarang Di Tahap Dua Nah Kalau Tahap Dua Ini Masih Ada Desa Yang Tertinggal Artinya Yang Belum Mengusulkan Dan Merealisasikan Dana Desa Tahap Dua Alhamdulillah Jadi Sebagaimana Penmen G Bahwa Tahap Dua Ini Harus Sudah Tersalurkan Di Lima Hari Kerja Sebelum Berakhirnya Bulan Agustus Gitu ya Kalau tidak salah Lima Hari Kerja Saya Ingatnya Saya Patok Pokoknya Minggu Ketiga Bulan Agustus Harus Harus Sudah Tersalurkan Semua Tahap Tahap Dua Yang Reguler Dan Alhamdulillah Kita Telah Melaksanakan Sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Karena Apabila Sampai Dengan Waktu Yang Saya Maksud Tadi Ternyata Belum Tersalurkan Itu Akan Terjadi Konsekuensi Konsekuensi Yang Tidak Kita Inginkan Mungkin Diantaranya Pemotongan Oh Kalau Misalkan Sampai Agustus Nanti Masih Ada Desa Yang Belum Merealiskan Dada Desa Tahap Dua Tidak Dapat Dicairkan Yang Tahap Tidaknya Yang Tahap Duanya Dianggap Angus Bahasa Angus Itu Ada Bahasa Sehari Hari Namun Kalau Misalnya Dalam Ketentuan Tidak Tidak Akan Disalurkan Tidak Tidak Bisa Disalurkan Untuk Tahap Dua Berapa Persen Tahap Dua Tahap Dua Itu 40% Setelah Dipotong BLT Tapi Untuk Tahap Berikutnya Di Tahap Tiga Masih Bisa Musuhkan Enggak Karena Ada Lagi Batas Akhir Lagi Sampai Dengan Waktu Yang Ditentukan Lebih Lanjut Nanti Kami Akan Sosialisasikan Jadi Kalau Misalkan Di Bulan Agustus Ini Misalkan Ada Satu Desa Yang Belum Merealisasikan Tahap Dua Nah Itu Tidak Bisa Dicahirkan Tahap Dua Tetapi Untuk Tahap Tidak Masih Bisa Mengusulkan Berarti Kehilangan Yang 40% Tadi Berarti Kalau Misalkan Terlambat Betul Betul 40% Setelah Dikurangi BLT Nah Kalau Untuk BLT Tahun Depan Masih Harus 40% Dari Dana Desa Lagi Enggak Pak Bahwasanya Lincian Penggunaan Itu Ditetapkan Dengan Permen Permen Des PDT Dan Juga Dengan Permen Ke Jadi Munculnya Itu Diatur Lebih Lanjut Oleh Peraturan Menteri Kita Belum Tahu Di Tahun 2023 Prioritas Penggunaan Apa Lagi Yang Akan Ditentukan Oleh Pemerintah Kalau Sementara Sampai Sekarang Masih Harus 40% Untuk BLT Betul Masih Karena Belum Ada Ketentuan Ketentuan Yang Mengevaluasi Peraturan Yang Telah Kami Sampaikan Itu Ada Persoalan Gak Pak Kaitan Dengan BLT Di Karawang BLT Dari Dana Desa Maksud Saya Kami Pernah Melaksanakan Monitoring Terhadap Desa Desa Untuk BLT Sepertinya Telah Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Namun Juga ada Masukan Masukan Ada di Beberapa Desa Yang BLT Belum Disalurkan Sebagaimana Mestinya Untuk Itu Kami Masih Perlu Mengklarifikasi Kepada Desa Tersebut Namun Kami Sangat Berterima Kasih Apabila Ada Masukan Masukan Kepada Kami Bagaimanapun Caranya Sehingga Kami Mendapatkan Informasi Mengenai Pelaksanaan Penyaluran BLT Termasuk Juga Di Kabupaten Karawang Kita Memiliki Program Tangkar Tangkar Jadi Bisa Saja Masyarakat Apabila Merasa Ada Ada Yang Belum Sesuai Perencanaan Itu Bisa Nanti Menginformasikan Kepada Kami Dan kami Akan Mengklarifikasi Kepada Desa Karena Laporan Itu Harus Diklarifikasi Terlebih dahulu Kepada Kepada Desa Kira-kira Seperti itu Banyak Aduan Melalui Aplikasi Yang Bapak Sebut Tadi Yang Berkaitan Dengan Pemerintah Desa Dari Masyarakat Karena Desa Ini Lebih Sering Bersentuhan Langsung Dengan Masyarakat Dan Melayani Masyarakat Di Masing-masing Wilayah Kalau Misalnya Yang WA Secara Langsung Ada Walaupun Tidak Menyebutkan Nama Namun Langsung Meskipun Seperti Itu Kami Tetap Menindaklanjuti Atau Mempertanyakan Kepada Desa Yang Bersangkutan Untuk Dapat Mengklarifikasi Sebenarnya Seperti apa Duduk Duduk Persoalannya Karena Memang Harus Jelas Dulu Kira-kira Biasanya Yang Diadukan Persoalan Apa Yang Pernah Saya Mengerima Bahwa Belum Disalurkan OBLT Belum Disalurkan Kalau Kaitan Dengan Pelayanan Dan Lain-lain Itu Banyak Juga Enggak Yang Mengadukan Atau Apa Menginformasikan Menginformasikan Kepada Dinas Terkait Atau DPMD Kaitan Pelayanan Yang Ada Di Desa Di Karawang Ada Di Karawang Pelayanan Pelayanan Seperti Gimana Maksud Ya Danyakan Baik Itu Pelayanan Yang Langsung Kepada Masyarakat Atau Kaitan Dengan Kebijakan Dari Kepala Desa Nah Itu Ada Juga Enggak Gitu Ada Ada Dan Sekali Lagi Yang Kami Laksanakan Adalah Melaksanakan Klarifikasi Meminta Klarifikasi Terhadap Desa Yang Bersangkutan Ada Terutama Hal-hal Yang Rumit Ada Tentang Tanah Misalnya Dan Dan Lain-lain Hanya Saja Mengenai Rincian Permasalahannya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Disini Nah Kalau Sejauh Ini Kinerja Para Kepala Desa Yang Ada Di Kabupaten Karawang Gimana Pak Kinerja 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 Kepala Kepala Desa Bisa Diukur Dari Bagaimana Indeks Desa Membangun Itu Dapat Terkattrol Nah Namun Ada Juga Indikator Indikator Lain Di Antaranya Juga Evaluasi Perkembangan Desa Itu Juga Bisa Dijadikan Indikator Nah Khusus Untuk IDM Di Kabupaten Karawang Sekarang Telah Bertambah Desa Mandiri Hanya Angkanya Saya Belum Melihat Secara Rinci Ada Penambahan Desa Mandiri Nah Kemudian Ada Pengurangan Desa Tertinggal Nah Kalau Melihat Dari Hal Itu Meskipun Akselerasinya Belum Terlalu Cepat Dibandingkan Kabupaten Lain Kita Sedang Menuju Ke Kemajuan Nah Kemudian Tadi Disebutkan Ada Penambahan Desa Yang Masuk Kategori Desa Mandiri Nah Kalau Perbedaannya Antara Desa Mandiri Dengan Desa Yang Lain Itu Apa Ya Kalau Misalnya Melihat Dari Indikator Indikator Yang Telah Ada Sudah Barang Tentu Infrastruktur Infrastruktur Yang Baik Sosial Perekonomian Itu Lebih Banyak Telah Terpenuhi Di Desa Mandiri Kira-kira Seperti itu Kalau Anggarannya Sendiri Lebih Besar Apakah Berpengaruh Terhadap Anggaran Terhadap Desa Itu Ketika Jadi Desa Mandiri Dana Transfer Lebih Besar Nah Hal Itu Sebetulnya Merupakan Pandangan Yang Kurang Tepat Apabila Misalnya Kita Berpandangan Bahwa Apabila Desa Kita Tertinggal Maka Kita Akan Mendapatkan Dana Yang Lebih Besar Oleh Karena Itu Kita Jadikan Desa Kita Tertinggal Terus Dibikin Dibikin Desa Tertinggal Biar Dapat Banyak Dana Transfer Betul Itu Justru Merupakan Katakanlah Pandangan Yang Kurang Tepat Jadi Belum Tentu Seperti Itu Bahkan Kalau Misalnya Desa Mandiri Banyak Program Program Yang Bisa Masuk Ke Desa Tersebut Jadi Contoh Program Apa Ada Misalnya Dari Pemerintah Provinsi Untuk Desa Tertentu Ususnya Yang Mandiri Misalnya Salah Satunya Mandiri Itu Mendapatkan Kendaraan Yang Disebut Maskara Jadi Mobil Aspirasi Kampung Juara Nah Itu Desa Tertinggal Tidak Akan Mendapatkan Mobil Itu Nah Tadi Kan Disebutkan Sama Pak Andri Bahwa Ketika Desa Tertinggal Itu Diasubsikan Akan Mendapatkan Bantuan Anggaran Lebih Besar Dibanding Desa Lain Nah Itu Kan Di Apa Nah Maksudnya Di Karawang Ini Terjadi Enggak Sehingga Kemudian Desa Desa Itu Dibuat Atau Di Informasikan Agar Tertinggal Karena Asumsi Tadi Karena Berpandangan Ketika Desa Saya Dikategorikan Desa Tertinggal Akan Banyak Mendapatkan Gelontoran Anggaran Dari Pemerintah Kalau Secara Disengaja Saya Belum Menemukan Kalau Secara Disengaja Belum Menemukan Hanya Saja Kalau Ini Di Dalam Obrolan Obrolan Yang Biasanya Sifatnya Apa Unak Unak Atau Dan Lain Lain Itu Ada Keluar Pemikiran Seperti Tapi Tidak Di Implementasikan Dalam Bagaimana Mengisi Isian IDM Tersebut Belum Saya Tidak Menemukan Baik Pak Satu Lagi Pak Kaitan Dengan Masih Soal Desa Nah Di Beberapa Desa Beberapa Bulan Lalu Bahkan Pada Awal Tahun 2022 Awal Ini Sudah Menjadi Trend Di Kalangan Pemerintah Sampai Ketingkat Desa Yaitu Melaksanakan Bimtek Di Luar Kota Dengan Menganggarkan Biaya Yang Cukup Besar Nah Pandangan Bapak Sendiri Di Bidang Tata Pemerintahan Desa Ini Gimana Pak Menyikapi Banyaknya Kegiatan Kegiatan Bimtek Yang Diselenggarakan Di Luar Kota Baik Jadi Begini Jadi Memang Dalam Beberapa Tahun Kalau Dana Desa Saya Baru Sekarang Katanya Ada Peningkatan Kapasitas Termasuk Di Bantuan Gubernur Atau Provinsi Jawa Barat Juga Ada Dan Khusus Di DBH Dalam Beberapa Tahun Terakhir Bahkan Sejak Kita Mulai Program DBH Tersebut Memang Kita Memasang Bahwa Bintek Mandir Itu Menjadi Salah Satu Rincian Penggunaan Dalam Dana bagi hasil Misalnya Kita Berpandangan Bahwa desa ini Jangan Seperti Katak Katak Dalam Tempurung Atau Kura-kura Dalam Perahu Katak Dalam Tempurung Atau Kura-kura Dalam Perahu Artinya Tidak Bisa Melihat Dunia Luar Untuk Tadi Komparasi Komparasi Bagaimana Sebetulnya Pemerintahan Desa itu Dilaksanakan Yang Dengan Dengan Baik Misalnya Kita Setadibanding Ke desa Yang Telah Mencapai Kemajuan Misalnya Nah Tadinya Filosofinya Seperti Itu Filosofinya Memang Seperti Itu Nah Sekarang Sudah Mulai Kita Melaksanakan Study Banding Atau Bimbingan Bimbingan Teknis Untuk Peningkatan Kapasitas Saya Pikir Itu Hal Yang Baik Namun Tinggal Bagaimana Kerangka Acuan Kerjanya Jadi Hasilnya Itu Harus Dapat Kita Lihat Gitu Ya Hasilnya Harus Jadi Kalau Yang Tadinya Tidak Tahu Jadi Tahu Kalau yang Tadinya Sudah Tahu Jadi Menjadi Makin Tahu Nah Itu Disebutnya Meningkat Pengetahuan Nah Itu Yang Diharapkan Gitu Adapun Misalnya Excess Excess Lahim Misalnya Sekalian Belajar Setelah Belajar Misalnya Hari Pas Hari Liburnya Dapat Mengunjungi Tempat Tempat Tertentu Misalnya Tetapi Itu Setelah Tujuan Pokok Daripada Bimbingan Teknis Atau Study Banding Tersebut Dilaksanakan Artinya Saya Menganggap Hal itu Hal yang Baik Dengan Tadi Menghindari Desa-desa Di Karawang Itu Menjadi Seperti Katak Dalam Kuper Seperti Itu Nah Kalau Menurut Bapak Sendiri Proses Atau Pelaksanaan Bimtek Yang Dilaksanakan Di Luar Kota Ini Termasuk Pemborosan Gak Karena Waktu Awal Tahun 2022 Itu Ada Satu Kecamatan Yang Menyelenggarakan Bimtek Ke Bali Dan Kemudian Masih Baru Itu Beberapa Bulan Dua Bulan Lalu Di Kecamatan Kota Baru Juga Ada Yang Melaksanakan Di Yogyakarta Bahkan Pada Hari Jumat Itu Pelayanan Di Semua Desa Yang Ada Di Kota Baru Itu Harus Tutup Karena Melaksanakan Pelaksanaan Bimtek Di Luar Kota Tadi Nah Gimana Itu Pak Sekali Lagi Kita Kembali Ke Manfaat Manfaat Yang Didapatkan Nah Sekarang Dengan Keberangkatan Tadi Apakah Dengan Biaya Sebagaimana Dimaksud Apakah Nanti Manfaat Cukup Sepadan Namun Terkait Dengan Tadi Pelayanan Pelayanan Di Kantor Desa Ketika Saya Konfirmasi Ternyata Dijawab Bahwa Memang Masih Ada Di Di Kantor Desa Tersebut Petugas Petugas Yang Yang Tidak Ikut Gitu Kalau Misalnya Diberitakan Kosong Namun Menurut Informasi Yang Saya Terima Dari Jawaban Jawaban Hasil Saya Meminta Klarifikasi Itu Terdapat Pegawai Pegawai Yang Memang Masih Tetap Dapat Melayani Di Situ Sementara Informasi Yang Saya Terima Nah Waktu Itu Kebetulan Saya Yang Di Lapangan Dan Memang Di Beberapa Desa Di Beberapa Kantor Desa Itu Memang Kosong Bahkan Ada Satu Desa Yang Menempel Papan Informasi Yang Menuliskan Bahwa Hari Ini Desa Libur Karena Sedang Melaksanakan Binteng Ya Itu Dari Hasil Klarifikasi Saya Tetapi Saya Saya Juga Kurang Yakin Itu Yang Menempel Betul Betul Dari Pegawai Desa Apa Bukan Kan Kita Belum Melakukan Penyelidikan Terhadap Itu Siapa Artinya Pada Hari Itu Kalau Memang Bukan Pegawai Desa Harusnya Ada Pegawai Desa Yang Ada Disitu Harusnya Itu Nggak Bakalan Terpasang Kalau Memang Ada Orang Pastikan Dicambut Lagi Kira Desa Akang Maksud Itu Saya Sudah Mendapatkan Informasi Bahwa Ada Orang Di Dalam Jadi Terkunci Di Dalam Posisi Gerbang Di Kunci Oh Gitu Saya Klarifikasi Lagi Karena Kang Cema Disitu Ya Kebetulan Saya Waktu Itu Yang Liput Di Sana Beberapa Desa Di Crosscheck Dan Bahkan Dikonfirmasi Ke Beberapa Kepala Desanya Memang Membenarkan Bahwa Pada Hari Itu Pelayanan Diliburkan Makanya Banyak Kritik Juga Dari Para Masyarakat Dan Tokoh Tentunya Hari Ini Kebetulan Langsung Bertemu Dengan Bapak Dan Tadi Saya Sempat Lihat Di Profil Juga Kan Basic Bapak Di Pemerintahan Nah Itu Maksud Saya Kegiatan Kegiatan Itu Sejalan Enggak Dengan Apa Prinsip Di Pemerintahan Yang Harus Efektif Efisien Dan Kemudian Tidak Terjadi Pemberosan Anggaran Ya Untuk Ini Saya Pertama Saya Terima Kasih Mendapatkan Informasi Ini Nanti Itu Akan Menjadikan Bahan Lebih Lanjut Daripada Proses Pembinaan Atau Pengawasan Yang Kita Lakukan Di DPMD Namun Apabila Misalnya Terdapat Hal-hal Yang Belum Sesuai Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Sepuluh Sepuluh Ajas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Itu Saya Juga Ikut Bertanggung Jawab Terhadap Itu Dan Saya Akan Melaksanakan Langkah-langkah Gitu Ya Yang Masukan-masukan Kepada Pimpinan Untuk Lebih Lanjut Memperbaiki Apabila Ternyata Ada Yang Masih Kurang Di antara Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Karawang Baik Baik Andri Mungkin Itu Tadi Beberapa Pertanyaan Yang Ditanyakan Melalui Podcast Ini Nah Sebelum Mengakhiri Podcast Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Ingin Pak Andri Sampaikan Melalui Podcast Baik Itu Untuk Kepala Desa Atau Secara Umum Bagi Perangkat Desa Yang Ada Di Kabupaten Karawang Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bahwasannya Dapat saya Sampaikan Bahwa Pemerintah Desa Itu Merupakan Entitas Pemerintahan Artinya Pemerintahan Desa Itu Harus Dijalankan Dengan Ajas-ajas Yang Telah Ditentukan Di Antaranya Adalah Keterbukaan Partisipasi Profesionalisme Dan Lain-lain Nah Apabila Fungsi-fungsi Setiap Lembaga Desa Tadi Dapat Dijalankan Maka Hal-hal Yang Dikehendaki Oleh Undang-undang Desa Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Desa Itu Akan Dapat Tercapai Artinya Apabila Sistem Berjalan Maka Segala Sesuatunya Bergerak Sampai Tujuan Kita Itu Dapat Tercapai Artinya Bahwa Pemerintah Desa Itu Atau Desa Itu Melaksanakan Tugas-tugas Bukan Tanpa Tujuan Tujuannya Sudah Ada Sudah Telah Digariskan Dalam Rencana Rencana Pembangunan Oleh Karena Itu Mempaatkan Kewenangan Ini Dengan Baik Kewenangan Yang Telah Diberikan Oleh Undang Undang Desa Yaitu Kewenangan Lokal Berskala Desa Dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dengan Sebaik-baiknya Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Desa Gitu Baik Terima kasih Demikian Pemirsa Setia Radar Karawang Tadi Perbincangan Saya Bersama Pak Andri Dan Semoga Apa Yang Tadi Diinformasikan Oleh Pak Andri Ini Bisa Menjadi Pengetahuan Bersama Dan Mohon Maaf Apabila Kewenangan Kewenangan Banyak Kekurangan Kekurutan Bila Kekurutan Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat